Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Hal yang paling fleksibel dari bersepeda adalah bisa dilakukan seorang diri atau bersepeda bersama teman Bersepeda bersama teman akan bisa kita nikmati Bila teman bersepeda kita memberi kita rasa persahabatan dan kecocokan dalam beberapa hal Ada nilai tambah yang bisa kita dapatkan dengan bersepeda bersama teman Meningkatkan manfaat sosial, saling membantu ketika di perjalanan kita mendapatkan masalah Yang mengetahui seberapa bersahabatnya seorang teman atau seberapa nyaman kita dengan seseorang Hanyalah kita sendiri dan tidak ada ukuran yang pasti tentang itu Tetapi tidak semua sahabat kita bisa cocok ketika diajak bersepeda Nah, teman seperti apa yang cocok untuk kita? Berikut ini beberapa saran bagaimana cara memilih teman bersepeda kita 1. Jenis dan gaya bersepeda yang sama Sedekat apapun kita dengan sahabat kita Tetapi bila dia lebih menyukai route bike Sedangkan kita menyukai sepeda gunung Tidak akan bisa nyambung ketika bersepeda bersama Walaupun kita berkomitmen melaju bersama Menikmati jalan bersama Tetapi kebiasaan seseorang rudis yang terbiasa mengayuh dengan kecepatan tinggi Dia tidak akan bisa menikmati perjalanan bersepeda Dengan kecepatan yang rendah Satu atau dua kali bersepeda memang membuat perbedaan yang positif Tetapi bila ia menjadi partner bersepeda kita Dari minggu ke minggu Kita tidak menemukan kemistri yang bagus Atau seorang pesepeda gunung Yang lebih bisa menikmati perjalanan sepeda Di tengah hijaunya pepohonan Akan terasa bosan Bila kita hanya berkeliling kota Apalagi penuh polusi Lalu lintas padat Yang sering membuat ujung setang mereka terkait Demikian juga para pesepeda komuter Ketika mengikuti teman yang hobinya menarabah setanjakan Tentunya dia tidak bisa menikmati perjalanan Jadi carilah teman bersepeda Yang satu jenis dan gaya bersepeda yang sama Sebagai teman rutin bersepeda kita 2. Kemampuannya berimbang Bila poin pertama sudah kita temukan Seorang pesepeda yang sama-sama mencintai jalur Yang akan kita tempuh dari minggu ke minggu Tetapi bila kemampuannya tidak seimbang Kita juga akan kerepotan Setidaknya ada 3 kondisi Kemampuan kita sama dengan partner bersepeda kita Atau lebih tinggi Atau lebih rendah Bila kemampuan kita sama Maka untuk selalu bersama di perjalanan Tidak akan sulit Tetapi bila kemampuan kita timpang Yang terjadi adalah Kita terpisah di perjalanan Satu pesepeda di depan Satunya lagi Berusaha mengejar sekuat tenaga Bila kita mengetahui bahwa teman bersepeda tersebut Memiliki kemampuan yang di bawah kita Dan kita sendiri Mau dan ikhlas Untuk menjadi pengasuh Tentunya perjalanan pun Bisa dinikmati Yang sulit adalah Ternyata kemampuan kita Lebih rendah dari teman kita Kita yang harus berinisiatif Untuk meminta pengertian teman kita Untuk menjadi pengasuh kita Bersepeda dengan teman Yang memiliki kemampuan di atas kita Akan memicu perkembangan kemampuan kita Asal mereka rela Atau Bila tujuan perjalanan kita Bukan untuk latihan Kita bisa menggunakan sepeda listrik Sehingga kita tidak perlu Membuat teman bersepeda kita Harus menunggu setiap 30 menit sekali 3. Disiplin Ini yang paling saya tidak sukai Orang yang lelet Ketika mau berangkat bersepeda Janji jam 7 berangkat Eh baru jam 7.30 Dia baru datang di tikum Titik kumpul Bukan masalah sok idealis Atau sok disiplin Ketidaktepatan waktu berangkat Akan mempengaruhi kenikmatan perjalanan Disamping cuaca mulai lebih panas Waktu tersisa pun akan sempit Ujung-ujungnya Kita tidak bisa berlama-lama di tempat tujuan Yang biasanya Memiliki pemandangan yang lebih indah Ada hal yang paling tidak saya sukai Kalau bersepeda ke Gunung Puntang Banu Selatan Yaitu bila pulangnya telat Matahari sedang trik-tiriknya Pulang dari Gunung Puntang Yang harus melewati pasar banjaran Yang kadang-kadang Dipenuhi oleh angkot dan dokar Bukan pengalaman yang menyenangkan Dan ini Akan terjadi Kalau kita berangkatnya molor 4. Teledor Tidak semua orang sama dalam memperlakukan sepedanya Ada yang mengerti dan suka mengotak-ngatik sepeda Dan mau merawat sepedanya Sehingga tampil kinclong Dan siap menghadapi medan Tetapi ada juga yang tidak mengerti sepeda Dan malas-malasan dalam merawat sepedanya Padahal tinggal bawa ke bengkel Sepeda pun akan terawat Nah, kalau orang yang malas merawat sepedanya Menjadi teman perjalanan kita Siap-siap pulang telat Sepeda yang kotor dan tidak terawat Berpotensi menghadapi kendala di perjalanan Entah lepas rantai Atau ban kompes dan lain-lain Yang pastinya Akan menambah waktu perjalanan kita Apalagi bila teman tersebut Tidak memiliki kemampuan Untuk memperbaiki sepeda Ditambah tidak membawa peralatan Alamat kesal yang kita rasakan Alih-alih kebahagiaan dalam perjalanan 5. Si Ijin Polda Tidak satu atau dua kali saya mengalami Teman bersepeda Selalu ditelepon oleh istrinya Ditanya di mana Pulang jam berapa Padahal Kita sudah merencanakan perjalanan yang lumayan lama Bila hanya ditelepon saja Mungkin tidak terlalu merepotkan Nah yang paling menyebalkan adalah Di tengah perjalanan Tiba-tiba teman ngajak pulang Hei Kita tidak jadi menikmati Indahnya puncak gunung kesayangan kita Hanya karena kita harus pulang Dilanjutkan dengan bersepeda sendiri Juga tidak enak Mood sudah hilang Bersama hembusan angin Jadi Pastikan teman bersepeda kita Adalah seorang pesepeda Yang tidak terganggu oleh orang-orang rumah Terutama Polda Polisi dapur Tetap enjoy Nikmati perjalanan bersepeda kita Dengan teman yang sejalan Dan sehati Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton